Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan ini kita akan kembali memprediksi soal-soal yang akan diujikan dalam ujian sekolah didikan agama Islam tahun 2022 di SMP Negeri 29 Kota Surabaya Prediksi kali ini ini adalah prediksi soal nomor 17 peserta didik menerapkan akhlak mulia jika kita melihat perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan bagaimana sikap kita apakah kita mengingatkan namun tidak menyakiti, bagaimana cara kita mengingatkan supaya tidak menyakiti misalnya ada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita melakukan kesalahan bagaimana caranya ini harus kita latih harus kita biasakan kata kuncinya adalah tetap mengingatkan tetapi tidak menyakiti ini sulit tetapi harus kita usahakan yang penting yang penting bersihkan jiwa dan hati kita jangan ada kebencian jika ada kebencian terlebih dahulu di dalam dada kita maka kecenderungan kita dalam mengingatkan itu ada rasa tidak suka maka hilangkan dulu kebencian hilangkan dulu dengki baru kita bisa mengingatkan yang tidak menyakiti mungkin dengan sindiran mungkin dengan ya canda-canda dan sebagainya ini adalah akhlak yang mulia lalu prediksi soal yang nomor 18 peserta didik mampu menerahkan sikap optimis optimis itu yakin bahwa kita akan memperoleh kesuksesan oleh karena itu tetap semangat dan berusaha agar memperoleh kesuksesan jadi anak-anakku jangan pernah berputus asa ya la la taknatu mirrohmatilah jangan kamu berputus asa terhadap rahmatnya Allah dalam pelajaran tentang iman kepada kodok dan kodar kita sudah yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik nah prinsip ini harus selalu melekat di dalam dada kita dan kita akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan oke selanjutnya prediksi soal nomor 19 peserta didik menerapkan sikap adil sikap adil ini terkadang belum bisa kita terapkan kepada orang yang sangat baik dengan kita ya misalnya ada orang yang selalu membantu kita kita sering ditraktir waktu sekolah misalnya nah kalau ada orang yang seperti ini yang melakukan kesalahan terkadang kita kalau bahasa jawanya kita merasa tidak nyaman ketika mau mengingatkan tetapi kita harus selalu memegang prinsip jadi bertakwalah karena ketakwan itu akan mendekatkan kita kepada ketakwan jadi anak-anakku kita harus berani menyampaikan kebenaran kepada orang yang pernah membantu kita sekalipun kita harus berani mengatakan kebenaran terhadap orang tua kita sekalipun bahkan kita harus berani mengatakan kebenaran terhadap diri kita sendiri ini adalah hal yang berat karena hadiahnya itu surga jadi keberanian untuk menyatakan kebenaran di hadapan orang yang kita cintai orang yang kita hargai itu berat tetapi harus tetap kita lakukan prediksi soal yang ke 20 sikap menghargai orang tua belajar yang rajin untuk meraih cita-cita rajin beribadah dan mendoakan kedua orang tua lalu berbuat sebaik mungkin demi menjaga nama orang tua dan keluarga itulah anak-anakku semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian kalian semoga sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati